Jelang pembukaan rekrutmen CPNS 2018, BKN siapkan tim Helpedes CPNS 2018 Humas BKN, Kepala Dirohubungan Masyarakat BKN Mohamit Ridwan saat memimpin rapat persiapan menghadapi penerimaan ASN dan pengaduan masyarakat pada Senin, 25 Juni 2018, di kantor pusat BKN. Jakarta mengatakan menjelang pembukaan rekrutmen CPNS 2018, BKN kembali akan membentuk tim Helpedes CPNS untuk membantu permasalahan yang dihadapi para pelamar seleksi CPNS 2018 saat melakukan pendaftaran. Namun sebelum menemui tim Helpedes CPNS 2018, para pelamar diimbau mempelajari Frequently Asked Questions, FAQ, yang nanti juga akan disediakan dalam portal SSCN. E, FAQ SSCN sebelum datang ke tim Helpedes BKN bukan tidak mungkin masalah. Yang sama sudah diuraikan solusinya dalam FAQ, jelas Ridwan. Sebagai informasi, animo. Masyarakat terhadap penerimaan calon pegawai negeri sipil, CPNS, setiap tahun kian. Membeludak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pendaftar CPNS pada tahun 2017. Mencapai 2.442.769 pelamar. Hingga Maret 2018, pelamar yang dinyatakan lolos seleksi dan. Telah ditetapkan NIP-nya hanya berjumlah 32.478 orang. Berdasarkan angka tersebut jelas. Terlihat jumlah persaingan yang sangat ketat bagi tiap pelamar dalam memperebutkan satu. Kursi yang tersedia. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi CPNS juga berimbas kepada. Permintaan pelayanan informasi kepada tiap-tiap instansi yang membuka lowongan formasi. Termasuk kepada BKN yang mengelola laman sistem seleksi CPNS Nasional, SSCN. Permintaan. Pelayanan informasi seputar penerimaan CPNS tahun 2017 paling banyak disampaikan publik. Melalui media sosial, walaupun tidak sedikit juga calon pelamar yang mengajukan permintaan. Informasi melalui surat elektronik, lapor BKN, serta datang langsung ke ruang helpdesok. BKN. Total permohonan informasi yang diterima ketiga kanal tersebut sebanyak 3.995.027. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.